dan sumber daya alam ditunjukkan pemerintah yang meledakan dan menenggelamkan tiga kapal asing ilegal mencuri ikan. Ketiga kapal asing itu bernama KG90433TSATS006, KG94366TSATS005, dan KG94266TSATS012 berbeda yang 6. Penenggelaman dilakukan oleh kapal milik pemerintah yang dibanggar dengan alat peledak milik TNI sehingga kapal berangsur-angsur tenggelam. Meski bobot kapal ini tidak terlalu besar yakni 17GT, namun kapal-kapal ini dapat mengangkut ikan kurang lebih 8 hingga 10 ton sekali beroperasi. Apalagi di tahun 2014 ini sudah ada 115 kapal asing yang ditangkap karena mencuri ikan secara ilegal. Bayangkan jika satu kapal memuat 8 ton ikan, berapa besar kerugian negara setiap tahunnya akibat kecolongan ini? Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 240 triliun kerugian negara per tahunnya akibat kecolongan ini.